assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam welcome back to channel asli update ya di kesempatan malam hari ini Bang Min hadir kembali menyapa kalian tentu saja bersama dengan kabar-kabar hangat dan terupdate spesial papasya dan katiti namun sebelumnya selalu support dengan cara pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu nih supaya kalian semua tentunya tidak ketinggalan ya update-update yang terhangat lainnya dari channel ini channel asli update tentunya Oke nih para sahabat isar langsung saja kita meluncur ke kabar-kabar hangatnya di kesempatan malam hari ini kabar utamanya headline news masih seputar bahaya matang terindah di Tanjungan Plaza Surabaya sekaligus tur konser kedua kahina featuring duit arti ya para sahabat isar kali ini malam hari ini kita awali dari update Instagram panggil aku kerucil nih para sahabat di situ memperlihatkan muka titi yang mendapat surprise kejutan hadiah di dalam box yang diberikan oleh para mutiara Surabaya ya dan ternyata isinya adalah anaknya sendiri nih para sahabat isar baby selen namun lebih selenya kali ini lebih imut-imut sekali nih dan lebih enak dipeluk tidak menggigit dan tidak mencakar karena baby selenya adalah boneka harimau berwarna putih ya pemberian dari para mutiara Surabaya update-an dari mama Yosi di sini memperlihatkan rombongan dari para mutiara Surabaya yang diberikan kesempatan eksklusif untuk bertata muka dan ngobrol-ngobrol langsung nih dengan mamanya selen di situ mereka membawa banner khusus ya para sahabat isar nonton bareng konser bahaya keselamatan terindah mutiara Surabaya nih tentu saja Kak titi sangat mengapresiasi ya mamanya selen atas aksi yang digalang oleh Instagram mutiara Surabaya ini mereka kompak sekali ini sampai bela-belain membuat banner tersebut untuk mendukung katiara Andini di tour konsernya bersama dengan kahina dan arsi widianto tentunya masih di update-an mama Yosi di sini bang min segalanya meskrin sudia pelan-pelan dan para sahabat isar hehehe pada saat katiti unboxing hadiah kado dari para mutiara Surabaya yang bang min awal tadi berikan gambarnya ya berupa boneka harimau benggala putih disitu terlihat papa syat yang hanya memantau dari kejauhan tentu saja Aal syatama tidak mau mengganggu keintiman dari para mutiara Surabaya dengan idola mereka sendiri Kak tiara Andini tentunya ya para sahabat isar memang Wow Masya Allah sekali nih papanya selen memang sangat benar-benar menghargai privasi dan juga tidak mau merusak momen ketika para mutiara Surabaya bertemu langsung dengan idolanya ya karena jika papa syat mendekat itu tentu saja langsung memecah konsentrasi dari para mutiara subak Surabaya dan para mutiara Surabaya ini langsung saja mendekati papa syat dan minta berfoto namun Aal syat Ahmad sengaja menjaga jaraknya para sahabat isar memang benar-benar luar biasa nih papa syat sangat menjaga kedekatannya dengan katiti pada saat katiti berjumpa dengan para fansnya mutiara Surabaya nih kemudian Instagram asal tiara love story tentu kalian masih ingat nih para sahabat isar di kesempatan pagi hari tadi Bang Min memberikan update tani dari akun tiktok katiti yang disitu katiti melalui akun tiktoknya mengedit dan mengkluasai beberapa buah foto di handphonenya menjadi satu video ya para sahabat isar lalu diunggah di akun tiktok mamanya selen dan ini adalah baseball foto tersebut papa syat memeluk hati randini dan menyenderikan lehernya menyenderikan kepalanya di leher mamanya selen ya para sahabat isar Wow Masya Allah sekali ya romantisme ini diperhatikan oleh dua insan dua idola kita ini para sahabat isar dan yang menjadi sorotan dikesempatan malam hari ini di channel Asti update itu saja komentar yang dituliskan oleh Aal syat Ahmad di tiktoknya katit ini papa syat menuliskan my girl atau gadisku atau wanitaku tulis Aal syat amat spesial untuk mamanya selenya atas update dan video tiktok romantis tersebut sekaligus asupan kalian semua para viewers channel Asti update dikesempatan pagi hari tadi Kak Alfian Putra temen dari katir Andini teman sekolahnya tentu saja hadir ya para sahabat isar di Tanjungan Plaza untuk menyaksikan rangkaian tour konser Kakahina featuring arti arsi widento dan katiti tentunya melalui update-an nya disitu di salah satu Instagram story nya Alpian memperlihatkan hasil jepretan yang sudah menjadi sebuah foto terlihat Alfian ke Alfian berfoto bersama kapal saat seduar kita nih ya para sahabat isar hehehehe update-an dari Kalpian tersebut di repost ulang juga oleh Instagram PNB salsa Tiger men dan kali ini di zoom lebih dekat terlihat ya para sahabat isar terlihat senjung merona diantara mereka bertiga nih tentu saja Kalpian katiti dan bersama tentu saja dong Mas pawangnya Alsyad Ahmad kepsi lucu dituliskan oleh Instagram PNB sini Instagram stagermen disitu Instagram also tagermen menambahkan kepsi ayam muka udang rebus kiki-kiki heheheheh tentu saja menyoroti wajah merah dari Alsyad Ahmad ini ya para sahabat isar entah itu kepanasan atau lagi capek nih Papa syad heheheheh sampai-sampai Instagram ini menuliskan ayam muka udang rebus heheheheh ada-ada saja ya para sahabat isar captionnya mari kita cek terlebih dahulu nih kolom komentar apa saja komentar-komentar dari para fans kapel bucini atas update-an foto tersebut Dwi Bastuti nah kalau pacar Tiara real bisa dekat dengan sahabat Tiara Alfian heheheheh tersemana paham ya til 5220 itu aset amafian bajunya sama Zia gold 25 official ini namanya kekasih baik hati dia sombong dan penyayang masuk semua ke kalangan seluruh dan bintang 8138 si al-shat macam esan tidak mau diganggu saat bucin sama ayam kecuali jika Papa Razi beraksi tulisnya ada sebuah komentar yang menyita perhatian nih kali ini ditampilkan oleh Instagram di sis MG Kani para sahabat isar komentar di sebuah akun YouTube dengan nickname Alek KW disitu menuliskan buat manajemen tiara konser ini jadi alat cek ombak untuk melihat seberapa Hai penontonnya kalau Hai moga-moga tidak akan dibuatkan konser sendiri memang dari awal tahun ya para sahabat isar dari Januari memang sudah kencang sekali hembus berkabar bahwa KTT akan dibuatkan solo konser nih dan kali ini subscriber dengan nickname Alek KW ini menuliskan kabar-kabar dan juga kemungkinan besar bahwa katerakan dini akan dibuatkan konser sendiri dan tur konser kainabaya tempatan terindah dijadikan alat buat manajemen KTT supaya cek ombak nih seberapa Hai para penontonnya jika antusiasmenya sangat tinggi besar kemungkinan mamanya selen dibuatkan konser sendiri ya kita aminkan terlebih dahulu nih para sahabat isar komentar dari Alek KW ini nih semoga saja katiti dalam waktu-waktu dekat ini ya dan jika sudah rangkaian tur konsernya selesai di tahun 2022 ini dia punya konser sendiri nih apalagi spesialnya dia sudah punya ayah al-shar Ahmad tentunya disis MGK disis mutiara garis keras menjawab dan menambahkan kepsi yang setuju begitu juga kesuksesan debut film MSG nanti bisa dijadikan acuan produser film untuk kembali meliriknya sudah siap geruduk bioskop guys tulis Instagram disis MGK kabar tambahan sekaligus kabar ekstra ini dikesempatan dan malam hari ini para sahabat isar kita bergeser ke Instagram teranius ofisial kali ini bangmin akan mengupdate lagu-lagu dari katiti di aplikasi digital music streaming spotify nih perhari perjam dan perdetik ini lagu matem maafkan aku terlanjut mencintaimu sudah tembus 70 juta stream ya on aplikasi digital music streaming spotify disitu tiranius ofisial menuliskan capture maafkan dan aku terlanjut mencinta dalam mencapai 70 juta stream di spotify kep streaming mutiara tentu saja dong kep streaming mutiara dan tim al-shar atas lagu-lagunya katiti di digital music streaming spotify sekian saja dahulu nih ya para sahabat isar untuk apa yang dapat bangmin update di kesempatan malam hari ini dan bangmin akan segera kembali tentunya dengan update-update yang tidak kalah hangat lainnya see you bangmin ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati